Perjalanan saat ini duduk menjadi sekretaris redaksi sekaligus redaktur majalah Danda Palai itu adalah hal yang luar biasa. Awalnya itu Bapak sampai ada dalam posisi ini, bagaimana ceritanya? Sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan mungkin yang timbul ya, dari yang ingin menulis gitu. Atau mungkin ada juga yang pernah menulis dan mengirimkan kok tidak berhasil-berhasil dimuat. Nah, boleh nggak gambarannya secara singkat itu, kualifikasinya yang layak kemudian dimasukkan dalam bejalan Danda Palai itu seperti apa? PNC Bolga itu kan termasuk kalau di Indonesia sudah termasuk hampir di ujung barat, daripada Indonesia seperti itu. Tapi ternyata Pak Fitra tetap bisa berkontribusi untuk badilum melalui menjadi awalnya kontributor, kemudian menjadi redaktur sekaligus sekretaris, begitu. Bagaimana hal tersebut menurut Pak Fitra sendiri dalam pandangan Pak Fitra itu bisa terjadi, yang kita harapkan ini bisa menjadi motivasi bagi hakim-maki muda yang lainnya? Silahkan Pak. Nah, sebagai generasi milenial, barangkali mungkin ada tipikal-tipikal yang coba kelemahannya sudah Pak Fitra coba atasi selama ini dan dapat menjadi motivasi bagi hakim-maki muda lainnya. Mungkin bisa di-share sehingga menjadi bagian yang ikut mencerahkan dan mencerdaskan, serta menambah motivasi bagi semua hakim-maki muda yang lain. Silahkan Pak. Karena bagi kami adalah Danda Palai maupun podcast ini prasasti ya. Prasasti yang nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan selalu dikenang, akan selalu dilihat sejauh mana tahun sekian pencapaiannya, tahun sekian seperti apa. Inilah reputasi pengadilan yang harus kita jujung secara baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengadilan Negeri Sibolga ya. Pengadilan Negeri Sibolga ini baru naik kelas ya. Saat ini adalah pengadilan negeri kelas 1B. 1B. Hari ini datang ke podcast Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam kedudukan sebagai sekretaris redaksi sekaligus redaktur majalah Danda Palai Badan Peradilan Umum. Selamat datang. Terima kasih sudah datang ke podcast Badan Peradilan Umum. Merupakan suatu hal yang istimewa. Hari ini kita bisa mendengarkan banyak cerita dan juga mungkin nanti motivasi. Khususnya bagi hakim-hakim muda yang ada di seluruh Indonesia. Untuk membukanya mungkin perlu diketahui dulu ya. Sebenarnya Pak Fitra Akbar Citrawan ini hakim angkatan berapa? Sebelumnya saya hakim angkatan 8. Angkatan 8. Atau dalam istilah PPC-nya sekarang ini adalah hakim angkatan 3 PPC. 3 PPC. Iya. Kalau satu atap ini angkatan 8. Berarti saat ini sebenarnya dalam kedudukan sebagai hakim adalah hakim yang paling junior ya. Hakim paling junior. Yang paling junior. Terakhir di lantik. Menunggu nanti ada juniornya dari hakim angkatan 9-nya berangkali ya yang sedang dalam posisi calon hakim saat ini. Betul. Perjalanan saat ini duduk menjadi sekretaris redaksi sekaligus redaktur majalah Danda Palai itu adalah hal yang luar biasa. Awalnya itu Bapak sampai ada dalam posisi ini. Itu bagaimana ceritanya? Perlu kami ceritakan awal mulanya ini semua aparatur maupun hakim punya kesempatan yang sama. Itu kuncinya seperti itu. Saat itu 2021 Direkturat Jenderal Peradilan Umum Badilum mengadakan open recruitment untuk menduduki sebagai kontributor daerah Danda Palai. Jadi dari Sabang sampai dengan Maroke ini dibuka. Bagi hakim, aparatur, mau dia sebagai tenaga teknis maupun non teknis juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi kontributor. Dilakukan open recruitment oleh Jenderal Badilum saat itu 2021. Lalu jadi teman-teman dari Sabang sampai Maroke melakukan pendaftaran, pemberkasan, lalu seleksi administrasi. Dan tentunya dilakukan proses seleksi. Ini seleksinya sangat ketat. Saat itu yang mulia Pak Lukas Prokoso selaku diringganis langsung datang saat itu melakukan seleksi kepada kami. Dilakukan seleksi wawancara, apa motivasinya, apa bakatnya, apa kemampuannya. Ini semua tereksplor secara baik. Lalu sehabis itu dilakukan seleksi tertulis. Jadi kita dalam waktu satu jam dikasih challenge atau dikasih tugas. Ini harus menyelesaikan membuat tiga rubrik. Rubrik saat itu liputan, liputan seleksi. Lalu saat itu apa yang masuk dengan yang diketahui di Danda Pala. Yang berikutnya saya lupa ini. Jadi ada tiga naskah yang harus dibuat dalam waktu satu jam lalu dikirim ke rekan-rekan dari Danda Pala. Di situ dilakukan seleksi dan diumumkan sekitar 30-an dari teman-teman seluruh Indonesia yang lolos sebagai kontributor DR. Ini tahapannya cukup panjang. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini. Jadi ada proses panjang dan ini terbuka untuk semuanya. Terbuka untuk semuanya. Waktu itu yang dari pengadilan Negeri Sibolga berapa orang yang mendaftar? Pengadilan Negeri Sibolga saat itu kami diinfokan oleh Ibu KPN saat itu. Ibu KPN ini ada pembukaan. Dan siapa yang mau ikut lalu yang mendaftar dua orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya dua orang itu lulus juga. Masih dua-duanya ada dalam Danda Pala ya? Iya, Danda Pala. Itu berarti kan teruji secara nyata ya? Memang memiliki bakat, passion di bidang itu. Nah Pak Fitra Akbar Citrawan ini sendiri, apakah memang sudah memiliki rekam jejak sejarah di belakang tentang menjadi redaktur atau penulis atau berkontribusi dalam misalnya mading di sekolah atau di kampus? Bagaimana ceritanya Pak? Saat itu mulai dari SMP itu suka untuk bikin tulisan. Saat itu kan ada opini atau cerpen ya di beberapa majalah. Ada sayembara esai. Saat itu coba ikut dan termasuk ikut di kelompok ilmiah remaja saat itu. Kita ikutkan. Lalu juga beberapa lomba karya tulis juga beberapa menang. Sampai ke tingkat mahasiswa. Saat itu ada lomba dari hukum online. Ingat saat itu hadiahnya adalah HP. Karena orang tua itu memberikan didikan yang cukup mandiri. Kami tidak diberikan HP saat kuliah. Mau gak mau saat dilihat ada hadiahnya HP, ikut. Dan Alhamdulillah menang. Saat itu dapat HP dan terus-terus sampai berikutnya. Tapi memang bakat ini ya, menulis ini selalu harus diasah. Karena kalau kita kadang sebulan tidak menulis lagi ya, kadang terbata-bata. Jadi menulis ini bukan dilahirkan. Tapi kita sendiri yang menciptakan. Seperti itu, Bu. Karena ada banyak kata-kata yang mau dirangkai menjadi bahasa yang indah. Iya. Terima kasih. Pada waktu setelah Bapak mengetahui ternyata memiliki passion, diuji. Kemudian berarti sekarang menjadi right man on the right place. Seperti itu ya. Nah, setelah duduk dalam posisi waktu itu redaktur majalah Danda Pala, Badan Peradilan Umum. Sebenarnya waktu itu kemudian kinerja yang dilakukan sebagai kontributor itu apa saja? Iya. Karena ini kan proses panjang. Danda Pala ini terbit dua bulan sekali. Di situ terbuka. Bagi siapapun, mau dia kontributor daerah, hakim, bahkan PPN-PN, Atau masyarakat luas yang mau mengirim tulisan, dipersilahkan. Nanti dilihat sejauh mana produktivitas. Dalam setiap edisi yang dihasilkan, SIP A. Misal dapat sekian, sekian, sekian. Itu yang akan dinilai oleh pimpinan. Dan Alhamdulillah proses panjang itu Februari 2024 tiba-tiba keluar SK. Keluar SK, di situ kami lihat yang tadinya kami sebagai kontributor daerah. Lalu kami lihat di situ menjadi redaktur dan sekaligus sebagai sekretaris redaksi. Dimana pimpinan redaksi di sini sekarang ini adalah Pak Dirgenganis. Pak Hasanuddin sebagai pimpinannya. Dan kami sebagai sekretaris redaksi. Ini amanat yang bagi kami, ini yang sangat luar biasa. Prestisius ya. Dan harus kita embang karena Danda Pala adalah citra suatu lembaga. Dan ini salah satu keterbuka di populasi publik tentunya. Apa yang Pak Fitrah rasakan pada waktu menerima SK tersebut? Satu sisi, harus bertekad. Karena ini amanah untuk lembaga. Dan kami terhitung sebagai hakim yang paling muda. Jadi harus memberikan citra yang baik. Karena Pak Hasanuddin maupun Yang Mulia Ketua Makam Agung selalu pesan. Di setiap pertemuan jaga reputasi pengadilan. Karena reputasi pengadilan ini kan, kata profesor Yang Mulia Ketua Makam Agung, dihasilkan dari inovasi, dihasilkan dari integritas, dan dihasilkan dari pelayanan. Dari ketiga itu, masyarakat melihat secara langsung dan akan kita kemas menjadi suatu majalah yang secara tertulis. Karena bagi kami adalah Danda Pala maupun Podcast, ini prasasti ya. Prasasti yang nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan selalu dikenang, akan selalu dilihat. Sejauh mana tahun sekian pencapaiannya, tahun sekian seperti apa. Inilah reputasi pengadilan yang harus kita jujur secara langsung. Sejarah yang terdokumentasi dengan baik. Tadi sudah disampaikan Februari 2024 ya, mulai menjadi sekretaris redaksi, sekaligus redaktur Danda Pala. Kemudian ternyata permasalah apa yang kemudian Bapak lakukan tadi sebagai sekretaris sentuh menjadi berbeda ya, dengan ketika duduk sebagai redaktur saja. Nah sekretaris itu sendiri, apa yang berubah dari diri Bapak ketika sudah duduk merangkap sebagai sekretaris daripada majalah Danda Pala? Yang pertama kita harus manajemen waktu, karena bekerja sebagai media atau press itu 24 jam. Misalnya hari ini ada peliputan, ya hari ini juga. Karena harus news ya, sesuatu hal yang bersifatnya baru, bersifatnya berita, harus kita pantau nih berita apa saja, kebijakan apa saja. Dan malam pun yang kita renungkan selain kita sebagai hakim atau sebagai aparatur, entah pekerjaan atau putusan atau segala macam, Yang kita renungkan adalah pekerjaan ini. Mau menulis apa nanti di edisi berikutnya, lalu membuat rubrik apa saja, lalu siapa yang mau kita temuin untuk jadi wawancara. Termasuk juga mungkin karena beberapa teman juga ada yang mengirim naskah ini di malam hari, selaku sekretaris, ya kita harus mempolo up, menindak lanjut. Oh sudah masuk naskahnya, kita review, kita distribusikan ke teman-teman redaksi, kita koordinasi kepimpinan, dan segala macamnya. Jadi, waktu itu ya harus kita manajemen secara baik. Tadi sudah ada sempat ya, selintas Bapak bilang mengenai rubrik. Jadi sebenarnya kalau mungkin ada juga yang tidak terlalu mengenal danda pala gitu. Walaupun sebenarnya danda pala itu selain daripada sekarang versi elektronik ini juga sudah muncul, juga diedarkan ya. Ada kalau saya nggak salah empat atau berapa eksemplar kepada setiap pengadilan. Rubrik apa saja sebenarnya Pak yang ditampilkan di majalah danda pala dan peradilan umum ini? Yang pertama ini salah satunya laporan utama. Laporan utama ini berisi hal utama apa yang mau kita angkat di edisi yang sedang berjalan atau edisi berikutnya. Lalu laporan khusus, lalu juga ada opini dari teman-teman di daerah, mungkin banyak gagasan gitu ya, banyak pemikiran, banyak ide. Silahkan sampaikan di rubrik opini. Lalu juga ada rubrik kolom. Kolom ini teruntuk akademisi maupun hakim tinggi dan pimpinan pengadilan yang punya gagasan terkait dengan pengadilan maupun dunia hukum bisa disampaikan lalu rubrik kolom. Lalu kami informasikan juga informasi dari Pak Dirin Ghanis untuk yang mengisi rubrik kolom maupun opini akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Bapak Dirjen. Jadi setiap edisinya nanti akan kami terbitkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih dan kontribusi dari pemikiran teman-teman di seluruh Indonesia. Lalu juga ada rubrik profil, siapa dia, dan kita menyusun bagaimana majalah ini tidak semuanya membahas hal yang teknis maupun yang benar. Kita juga ada rubrik wisata, kan setiap daerah makin ada daerah-daerah yang objek wisata yang baik. Misalnya seperti Sibolga, atau Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun di daerah yang lainnya. Ini juga kita angkat dari sisi wisata. Lalu sisi tips. Tips ini bukan hanya yang berbau teknis saja. Contohnya kayak tips bagaimana merawat handphone, tips bagaimana memasak. Ini kita masukkan ke dalam majalah ini. Agar majalah ini tidak bosan yang isinya hanya teknis dan berat saja. Variatif. Variatif. Jadi seperti itu. Dan beberapa rubrik lainnya silakan teman-teman bisa lihat di setiap edisinya. Kami cantumkan apa saja rubrik lubrik yang menang. Dulu saya ada tiga kali ya menulis di danda pala. Mungkin waktu itu belum ada sertifikatnya. Tapi ada ucapan terima kasih. Saya terima juga memang waktu itu menulis danda pala. Dan pada waktu saya fit and proper test, menjadi pimpinan kelas 1B, itu diingat dengan baik sama Pak Sesdirjen waktu itu. Bawasanya siapa saja yang menulis, aktif menulis di danda pala seperti itu. Tapi mungkin tidak semua mengetahui. Mungkin mekanisme ketika ingin menulis, kemudian redaktur itu tersebar di mana saja. Apa boleh kami mendapatkan informasinya? Kalau untuk menulis, silakan disusun dalam bentuk word maupun ada foto pendukung. Dan kirimkan ke email kami. Majalah.danda pala.gmail.com Silakan dikirim. Lalu nanti setiap harinya, kami sekretaris redaksi ini memantau email. Setiap email yang masuk, kami cek dan kami distribusikan kepada redaktur untuk dilakukan review. Jadi saat ini sudah ada beberapa redaktur yang membantu untuk mereview setiap tulisan dari teman-teman semua. Lalu gimana? Saya bukan kontribusor, boleh nggak ngirim tulisan? Boleh. Jadi siapapun, mau dia tenaga teknis, non-teknis, maupun tenaga PPN-PN, maupun masyarakat, advokat, apapun itu, silakan. Karena buktinya redaktur kami ini bukan hanya hakim saja, Bu. Ada juga analisis perkara peradilan, ada juga panitra pengganti, ada juga panitra. Nah, jadinya di sini adalah orang yang bukan hanya yang dunia teknis saja, tidak. Tapi yang punya keinginan, yang punya bakat dan keinginan untuk menulis, silakan. Ajukan saja tulisannya dan akan kami pertimbangkan. Sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan mungkin yang timbul ya, dari yang ingin menulis gitu. Atau mungkin ada juga yang pernah menulis dan mengirimkan, kok tidak berhasil-berhasil dimuat? Nah, boleh nggak gambarannya secara singkat itu, kualifikasinya yang layak-layak kemudian dimasukkan dalam bejalan dapak lain itu seperti apa? Yang pertama, kami sudah menulis di setiap edisi, standarisasi atau kriteria. Misalnya untuk kolom, berapa huruf karakter, berapa spasinya, juga berapa fotonya yang akan dicantumkan juga demikian. Jadi, ini gunanya agar ada keseragaman di setiap edisi. Dan mudah untuk melakukan pengeditan. Itu yang pertama kali, standar kriteria penulisan. Lalu yang berikutnya dari segi subtansi. Substansi. Iya. Dari segi subtansi, apakah tulisan ini layak dan tidak layak? Yang pastinya, akan dilakukan review oleh redaktur, dan juga dilakukan review oleh tim pengelola danda palah. Termasuk Bapak Pimpret. Termasuk juga Bapak Pembina. Jadi, keseluruhan itu mengecek. Lapisnya banyak sebenarnya seleksinya. Karena sebelum kita publis atau dicetak, ini kita share juga ke yang mulia, Pak Aswandi, lalu juga beberapa redaktur eksklusif. Yang punya kemampuan lebih, ya kita share. Barangkali ada masukan dan tambahan. Jadi, inilah salah satu tahapannya agar kualitasnya ini lebih baik untuk dipublis. Seperti itu. Saya ikut bangga, bisa detail begitu menjelaskan, ya, dalam kiprah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sekarang, ya, di dalam majalah danda palah. Pak Fitrah, ya, PNC Bolga itu kan termasuk kalau di Indonesia sudah termasuk hampir di ujung barat, ya, daripada Indonesia, seperti itu. Tapi ternyata Pak Fitrah tetap bisa berkontribusi untuk badilum, ya, melalui menjadi awalnya kontributor, kemudian menjadi redaktur sekaligus sekretaris, begitu. Bagaimana hal tersebut menurut Pak Fitrah sendiri dalam pandangan Pak Fitrah itu bisa terjadi, yang kita harapkan ini bisa menjadi motivasi bagi hakim-hakim muda yang lainnya? Silahkan, Pak. Yang pertama, semua punya kesempatan yang sama. Mau dia penempatan dimanapun, kesempatan itu sama. Lalu, kita tempatkan dimanapun, bukan hanya kita hanya berhenti di situ saja. Tapi bagaimana kita menggali kemampuan, bukan hanya kemampuan menulis, ya. Yang bisa menyanyi, silakan gali kemampuan menyanyi. Yang bisa IT, kembangkan IT-nya. Yang bisa fotografi atau segala macam, dikembangkan. Karena Pak, setiap apa yang kita kerjakan, kemampuan yang kita miliki, ini otomatis ada nilai lebihnya. Dan itu selalu terpantau. Jadi, bukan berarti kita hanya pasif saja, gitu ya. Menjalankan rutinitas saja, itu sangat disayangkan. Jadi, untuk kita yang kelas 2 atau kelas 1B, karena beberapa waktu mungkin masih ada tersisa, gitu ya. Dimanfaatkan secara baik. Yang pintar menulis, ya silakan. Bukan hanya di danda pala saja, silakan. Makam Album pun juga ada majalah. Maupun di komisi judicial juga demikian. Atau juga bisa mengisi website. Salah satunya ya, website pengadilan negerinya. Ini kan nanti akan menjadi terlihat juga. Mana yang website yang aktif, mana website yang tidak aktif, termasuk media sosial. Jadi, setiap sesuatu hal yang kita lakukan, insya Allah ini. Kita ikhlas kuncinya, dan kita menjalankan secara baik. Ya insya Allah ada sesuatu hal di balik itu. Yang tentunya ya hal yang baik, kan? Karena kita yakini bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Terlalu melihat kita setiap saat. Dan mengapresiasi apa yang kita lakukan dengan ikhlas tadi. Sebagai akimangkatan muda, yang paling muda malahan ya. Yang telah terlibat dalam berpartisipasi dalam media badilum. Ya khususnya danda pala. Pak, kira-kira mungkin... Mungkin kita ini kan bergenerasi-generasi ya. Generasinya Pak Fitra ini mungkin disebut sebagai generasi milenial. Ya, seperti itu. Dan setiap generasi itu dia kayak seperti punya tipikal-tipikalnya masing-masing. Nanti dibawanya itu sudah ada masuk kepada gen Z ya. Nah, sebagai generasi milenial. Barangkali mungkin ada tipikal-tipikal yang coba kelemahannya sudah Pak Fitra coba atasi selama ini. Dan dapat menjadi motivasi bagi akimangkatan muda lainnya. Mungkin bisa di-share sehingga menjadi bagian yang ikut mencerahkan dan mencerdaskan. Serta menambah motivasi bagi semua akimangkatan muda yang lain. Silahkan Pak. Tentunya pertama kita harus menjunjung etika ya. Karena etika itu dimanapun kita ditempatkan, profesi apapun. Ini terpenting. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Lalu juga tidak memaksakan kehendak. Lalu juga bagaimana kita menempatkan diri secara baik, tutur kata, sompan santun itu sangat penting. Terkhusus kita yang bekerja di dunia pengadilan, ini sangat terlihat. Karena sekarang ini publik bisa melihat kita. Apa tingkah laku yang kita lakukan, ya di situ bisa terlihat secara baik. Kan seperti itu. Lalu juga bagaimana sikap kita dengan pimpinan, sikap kita dengan teman-teman, kolega. Ini juga dijunjung setinggi secara baik. Memang dari segi umur, dari segi lahir ya. Kita terlahir dari gen Z atau milenial ini terlahir dari dunia yang sangat teknologinya luar biasa. Mungkin saat buka dikit, udah ada informasi, kebijakan terbaru, segala macam. Intinya saling sharing. Banyak orang pintar, tapi pelit sharing atau pelit ilmu. Tapi bagaimana kita udah dapet ilmu, kita sebarkan seluas-luasnya. Karena apapun yang kita dapat, apabila tersebar, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan jadikan sesuatu yang kita sudah tinggi. Tidak. Kita tetap belajar peribahasa-peribahasa yang dari zaman dulu kita belajar. Ilmu padi gitu ya. Semakin berisi, semakin merunduh. Jadi seperti itu. Saya sendiri meyakini kalau semakin sering kita berbagi ilmu, kita sendiri pun semakin ditajamkan ya dalam ilmu itu. Dan selalu ada yang berkembang, hal-hal baru dalam diri kita, tiap kali kita berbagi kembali ilmu yang, meskipun ilmu yang sama berulang kali. Jadi apa yang hari ini Pak Pitra sampaikan itu sebagai hakim yang paling muda, saat ini sebenarnya juga membuka pemikiran bahwa tidak selamanya ya hakim itu juga karena masih muda, lalu kemudian harus tidak bisa apa-apa. Begitu. Kitalah yang menentukan bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri untuk challenge diri kita untuk mencoba banyak hal dan menampilkannya jika memang itu sifatnya positif. Ya. Baik. Terima kasih. Hari ini sudah kita dengarkan seluruh paparan yang singkat namun juga sangat padat dan berisi. Saya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut dan hari ini saya sebagai host yang menjadi narasumber dalam podcast kita hari ini adalah hakim yang paling muda yang ada di Mahkamah Agung yaitu Hakim Angkatan 8, Pak Pitrah Akbar Citrawan ya, yang merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Sibolga, kelas 1B. Kita belajar hari ini bahwa tidak ada lagi sekat untuk belajar menampilkan terus menimbulkan progres dari setiap hal yang bisa kita tampilkan sebagai bagian dari kontribusi dan partisipasi kita di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya lah selalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Pak Pitrah, saya sendiri sangat termotivasi oleh apa yang disampaikan hari ini. Semoga semakin sukses dan semakin bisa berkontribusi lebih luas melalui setiap apa yang dilakukan khususnya dalam majalah dan dapala. Kita say dadah dulu kepada semuanya. Dadah, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.